Intro Kalo saya dikubur nanti, tolong sertakan handphone saya dengan saya Itu kan punya saya Kalo antum kangen, biskola aja gak apa-apa Masya Allah Luar biasa Gak bisa Tuh pakaian antum Kalo merasa punya antum, akan dibawa Jangankan ke akhirat Mohon maaf, alam kubur gak akan ada yang dibawa Karena cuman titipan Titipan itu ketika dititipkan kepada kita Pertama, berarti sifatnya sementara Kedua, kalo sementara Berarti ada yang ngambil kan Baik, boleh gak kalo pemiliknya mengambil dari titipan itu Boleh Baik, boleh gak kalo saat diambil Kita mempertahankannya Tidak, boleh gak saat diambil kita marah-marah Aneh Aneh Makanya rumus titipan itu ketika dititipkan harus siap diambil Yang ketiga Titipan paling bagus itu adalah Ketika diambil dalam kualitas yang menyenangkan pemiliknya Saya titipkan Masya Allah Motor Dititipkan satu Masya Allah Begitu dititipkan Rawat dengan baik Jaga Begitu kemudian datang pemiliknya diambil dalam keadaan yang bersih, bagus, dan sebagainya Senang tidak? Senang Dititipkan Dibiarkan begitu saja Bahkan ada yang penyok Spion hilang Masya Allah Dekat macam-macam Antum datang mau mengambil Keadaan tidak menyenangkan Bagaimana perasaan Antum? Sekarang pertanyaan saya Mohon maaf Bagaimana Anda menyikapi titipan Allah? Dan yang paling berbahaya adalah Ketika seseorang merasa titipan itu bagian dari kepemilikannya Maka itu akan berdampak pada ketidaktenangan dalam kehidupannya Orang yang merasa memiliki Tidak siap ketika diambil oleh pemiliknya Contoh Seorang sahabat Ini kisah nyata Akan berjuang Anaknya sakit Hebat sekali mana haji Kemudian ketika akan berangkat berjihad Ia ragu Karena ingin merawat anak Kata istriya Papa berjihad Dalam bacaan kita sekarang Papa berjihad Biarkan mama yang merawat anak kita Berangkatlah suaminya Singkat kata Ketika dia berjihad Anaknya meninggal Perhatikan Bagaimana baktinya seorang istri yang saleha Memberikan ketenangan dalam jiwa suaminya Ketika pulang Dalam perjuangan usai itu Yang ditanya pertama kali pada istriya adalah Bagaimana anak kita datang Kata istriya Bapak kan baru datang Mandi dulu Istirahat dulu Makan dulu Anak kita itu Sudah istirahat dengan tenang Sudah tidur dengan dia Maka suaminya Merasa tenang dengan ucapan itu Kemudian beliau mandi Kemudian beliau makan Yang sudah disiapkan Dan malam bertanya lagi Saat nomor berdua dengan istrinya Ingin menengok Bertanya Bagaimana anak kita Istrinya bertanya Buhai suamiku sayang Saya punya persoalan Apa itu Ada seseorang yang ditipi Kemudian tiba pemiliknya Datang mengambil titipan itu Tapi orang itu marah-marah Mempertahankan itu Belum sempat diteruskan kisahnya oleh istrinya Suaminya memotong Siapa orang itu Tidak punya adab Tidak sopan Itu kan bukan milik dia Kenapa mesti marah-marah Masya Allah Maka istrinya dengan penang Menyampaikan Suamiku sayang Pemilik anak kita Sudah mengambil Dan selesailah tugas kita Yang dititipkan oleh Maka seketika itulah Diam suaminya Mengalir air matanya Dan mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memeluk istrinya Dan menguatkan pasangan hidupnya itu Lihat baik-baik teman-teman sekalian Menangis itu wajar Karena itu nilai kemanusiaan Tapi jika setiap orang sadar Bahwa semua apa yang hadir dihadapannya Titipan Mudah bagi dia untuk melepaskannya Saat tugasnya sudah usai Di manhaj pertama Antum mesti memahami Semua titipan yang ada pada dunia kita Cuma di sementara Kalau seperti itu ringan hidup kita Nyaman teman-teman Coba lihat tukang parkir itu Hebat manhajnya Kadang-kadang mesti ditiru Ya Tidak ada orang tukang parkir Ketika kedatangan BMW Misalnya Mercy Ferrari Lamborghini Macam-macam Tidak ada yang bangga Begitu datang Masuk Sama Mau angkot Mau Ferrari Sama Lamborghini Tidak ada aja biasa Begitu 2 ribu 5 ribu Terima kasih bos Bos itu Masya Allah Lewat Dia biasa aja Antum Masya Allah Sudah dititipi Dapat pahala lagi Kasih lagi Kasih lagi Masya Allah Dan hebatnya Bedanya Allah Dengan manusia Antum Kalau dititipkan Dikembalikan titipan Dalam keadaan baik Apa respon orang yang menitipkan Saya nitip handphone ini Begitu dirawat dengan baik Diambil Bagus handphonenya Bersih Bagaimana kemudian Respon saya kepada yang menitipkan tadi Terima kasih Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Allah tidak Begitu antum Bersyukur dengan titipan Ditambah oleh Allah Begitu di akhirat Dikembalikan Jadi milik antum Selamanya Dan lebih baik Daripada keadaan Yang saat di dunia Nah sekarang Saya ingin tunjukkan Kepada antum Ini Empat titipan pokok Antum mesti hati-hati Man haj ini Yang antum gunakan Seperti sahabat Abbas Raja Allah Satu Ada yang dititipkan Penaga Dua Ada yang dititipkan Pengetahuan Tiga Ada yang dititipkan Kedudukan Dan empat Ada yang dititipkan Harta benda Atau kekayaan Ingat baik-baik Kalau antum Pulang dari sini Coba antum Ingat-ingat Dari empat ini Apa yang dititipkan Kepada antum Demi Allah Saya katakan Antum mesti Kenal betul ini Karena ternyata Itulah jalan yang Mengantarkan anda Ke surga Titipan itu Anda dititipkan Pengetahuan Dengan pengetahuan itu Anda bisa meningkatkan Ketaatan kepada Allah Dengan memahami itu Dan menyampaikannya Turunlah kemudian Quran misalnya Surah keempat puluh tujuh Ayat sembilan belas Maka harus ada ilmu Untuk menetapkan Tidak ada Tuhan Selain Allah Anda mencari ilmu Quran surah sembilan Ayat seratus dua puluh dua Menambah ilmu Menambah pengetahuan Menambah keimanan Quran surah lima puluh delapan Ayat yang kesebelas Mulai membaca Dengan izin Allah Dan nama Allah Quran surah sembilan puluh enam Ayat yang pertama Tapi apa tujuan semua itu Untuk mengamalkannya Quran surah misalnya Ayat kedua Ayat keempat Ayat surah kedua Ayat keempat puluh empatnya Surah as-safnya Dengan segala turunan maknanya Semuanya ada teman-teman sekalian Antum yang ketitipan tenaga Ternyata dengan tenaga itu Diminta antum beramal Mulai ke masjid Awas sebelum punah itu tenaganya Karena kalau tenaga sudah tidak ada Tidak bisa melangkah lagi Maka muncul dorongan-dorongan Untuk mengaktifkan tenaga itu Makmurkan masjid Quran surah sembilan Ayat ke-delapan belas Ayo jalan Hadirkan Lihat pesan Al-Quran Ketika mengisahkan korun Quran surah ke-28 Ayat ke-77 itu Hey Harta ini Itu bekal terbaik Kamu mencari surga Kamu tidak harus Melupakan dunia Silahkan Dapatkan dunia secukupnya Yang kamu perlukan Anak-anak Ayo Yang terbaik sekolahnya Yang paling bagus Yang mendekatkan dengan Allah Antum nikmati kehidupan dunia Yang sebutuhnya Antum wajar Nabi pernah mengajak Abu Dhar Al-Gifari Begitu lihat gunung Uhud Kata Nabi Hey Abu Dhar Kalau saya diberikan Emas Emas Sebesar gunung ini Maka yang pertama Saya lakukan Adalah memenuhi hajat saya Melunasi hutang-hutang saya Setelah itu Cukup kebutuhan saya Saya berikan kepada orang Yang butuhkannya Titipan Di kelamahan haji Kita gunakan dalam kehidupan kita Kita nikmat Dan tidak pernah merasakan kehilangan Di kadang-kadang Saya suka bingung saya Ada orang merasa rugi Pada apa yang dia tidak punya Aneh itu Kan yang punya Allah Dititipkan pada antum Kenapa ketika Allah Ambil antum merasa rugi Kalau antum yang punya Antum boleh merasa rugi Tapi kalau Allah yang punya Allah akan kehendaki Bagaimana Harta itu menjadi pahala untuk antum Makanya mumpul masih ada kesempatan Gunakan pada yang terbaik Kadang-kadang jalannya dibuka Alih Allah subhanahu wa ta'ala Antum cuma ikhtiar saja Mohon maaf ya Kadang-kadang Maaf ikhtiar itu bisa positif Bisa negatif Positif Sedekah Infah Gunakan yang baik Ya buat perusahaan yang baik Buat dagang yang baik Yang tanpa ribahnya Misalnya sebarkan Orang bekerja tempat antum Antum dapat pahalanya Itu teman-teman Ada lagi yang kelihatan negatif Tapi sebetulnya banyak kebaikan di situ Misal Harta orang halal Orang baik Hartanya halal Harta orang tidak baik Maaf rizkinya yang haram Datang antum ke masjid Masya Allah Sepatu baru berlipat Dan antum baru berhijrah Saya ingin berhijrah Ya Allah Masya Allah Pakai sepatu baru Datang ke akobah Pulang dari akobah Hilang sepatu ini Misal Ya Allah Kenapa ya Allah Kenapa Masya Allah Why me Why not Kata Allah Masya Allah Kenapa sayang Karena kamu yang terbaik Ada cara Allah Membuat sebagian harpa kita Itu dipahala untuk kita Apa diantaranya Maaf Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai tugas antum Sepatu baru itu Akan bersaksi di adaman Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah dipakai ke masjid Suka Titipan sepatu itu Buat mengantarkan ke masjid Jadi tidak pernah Didigunakan dalam hal yang maksiat Yang tidak baik Alhamdulillah Kalau cara baca antum Seperti ini Gak akan mengeluh antum Enak Tapi jangan dibiarkan begitu juga Keenakan pencuri nantinya Maksudnya antum ikhtiar dulu Cari Tanyakan Gak ketemu Alhamdulillah Sepatu ini mengantarkan anda ke masjid Rizkinya pencuri yang haram Ketika dia ngambil Dosa dia Tapi tugas antum Selesai Sepatu itu yang bersaksi untuk antum Nyaman antum Enak Tenang Tapi teman-teman Kadang-kadang Husnuban kepada Allah Penting dalam setiap keadaan Keliatannya tidak menyenangkan Tapi begitu dijalani Antum cuma ikhtiar Jangan fikirkan yang tidak menyenangkannya Kami di Pontianak kemarin Pak Schedule kami Ahad sore Kembali Tapi Allah berkendak lain Ingin hati terbang ke Jakarta Kendak Allah Itu yang kami ikuti Tetap bertahan di Pontianak Tiba-tiba Masya Allah Kasih hujan Baru pertama kali terjadi hujan Banjir runway Tidak bisa dilewati pesawat Yang take off Yang landing Tidak bisa Patan buah orang Tidak bisa terbang Disitu sudah terlihat Bagaimana kebeningan iman Sesuatu yang sudah tercelak Tidak usah dicelak lagi Antum buang-buang waktu Tapi baik didoakan pada kebaikan Sama dengan merasa bangga Pada pujian yang tidak ada Kata Antum Segala puji milik Allah Kenapa pengen dipuji Tidak usah pengen dipuji Karena Antum itu tidak punya pujian Bangga pada pujian Sama dengan Maaf Tidak ada kerjaan Seperti marah saat dicelak Pada sesuatu yang kita tidak miliki Antum dicelak orang Antum tidak punya celaknya Antum tidak usah marah Karena Antum tidak punya celaknya itu Paham ya Sama Kasih banjir Kasih hujan Alhamdulillah Tidak usah marah Emang pesawat tidak bisa terbang Antum mau marah Pun tidak membuat pesawat terbang Antum marah Tidak terbang juga Jadi lebih baik ikuti hukum Allah Apa yang terjadi Masya Allah Ustaz mohon maaf Banyak tu mohon maaf Lebih baik kita nikmati Karunia Allah SWT Akhirnya Masya Allah Dengan tidak terbang itu Kepiting datang Udang kontianak Masya Allah Duren kontianak Makanan khas Dibawa makan di kapal Lewat sungai Kapuas Masya Allah Saya sampaikan teman-teman disana Termasuk pada teman penghafal Quran Akhir Kalau semua yang tidak terbang itu tahu Dengan tidak terbang akan makan ke Piting Akan banyak berdoa Orang dia Allah mudah-mudahan tidak terbang Hikmat Kalau kita cuma baca dengan bahasa-bahasa logika kita Capek kita Husnudhan itu penting Tapi pada tempatnya Pada yang harus ada tindakan Lakukan dengan tindakan Ibu naik bis Dibis ada praiman Masya Allah Tangannya tiba-tiba ke dompet Orang lain begini Husnudhan aja kepada Allah Bukan husnudhan Itu maling namanya Tindakan disitu Copet Jelas Tapi pada sesuatu yang sifatnya wajar Kita lihat dengan iman Gunakan iman kita Itulah Abbas Dan yang paling hebat adalah Ini yang paling penting Titipan keluarga Yang berkumpul empat hal tadi Nah Abbas ini Salah satunya Menggunakan titipan dunia Dari Allah Untuk bisa memperbaiki keluarganya Supaya dekat dengan Allah Karena yang dibawa ke akhirat nanti Itu bukan titipan dunia yang empat Tadi itu cuman bekal Yang bisa kita bawa salah satunya Mengantar ke surga Itu keluarga besar kita Saya berikan kabar baiknya Koran surah 13 Ayat 23 sampai 24 Perhatikan baik-baik Jannah tu'adid yadkhulunaha Allah siapkan surga ajin Dan ada orang-orang yang akan memasukinya Wa mensalah min aba'ihim Dan orang-orang soleh Dari ayah anda Dan ibundanya Orang tuanya Jadi ketika masuk surga Ayah ibu antum ikut Barang-barang nih Wa azwanjihim Pasangan-pasangan dia Kalau suami Istrinya ikut ke surga Bapak ibu suami Bapak ibu istrinya Dan semua keturunannya Bukan awlat Kalau awlat Anak-anak Kalau zuria Anak punya anak lagi Punya anak lagi Punya anak lagi Sampai berakhir kehidupan Sepanjang mereka soleh Salah ke soleh Maka ke surga bersama-sama Tidakkah anda bisa membayangkan Dalam pelukan dunia Tadi saya lihat seorang ibu Bawa anaknya Timang 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 Senyum Begini Apa anda tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti Bagaimana jika satu saat berpisah Karena sudah ada kisah di masa lalu Suami berpisah dengan istrinya Seperti Nabi Nuh Nabi Lut berpisah dengan istrinya Istri berpisah dengan suaminya Seperti Asia berpisah dengan Fir'aun Kisah itu ditampilkan pada kita Bukan untuk jadi cerita Tapi supaya antum menata manhaj hidup antum Jangan sampai antum seperti itu Maka itulah dibaca oleh para sahabat Umar berderak menata anaknya Amar bin As menata anaknya Abbas menata anaknya Mau laki-laki mau perempuan Malik meninggal istrinya Malika Anaknya Anas Ditahta lagi oleh ibunya Single parent Maka Abbas Menjadikan aset kehidupannya Untuk bisa membawa aset keluarganya Beliau menginginkan Bukan cuma saya yang soleh sendirian Anak saya Keluarga saya Kerabat saya Yang masuk surga bersama-sama Apa antum tidak membayangkan Nikmatnya melihat senyuman anak kita Tiba-tiba berpisah di akhirat nanti Dan itu abadi Kalau berpisah dunia Besok kita lihat Tapi kalau berpisah akhirat Kapan itu bisa lihat lagi Dan tidak sedikit Kemudian orang ingin kembali ke dunia Untuk beramal soleh Quran surah 63 Ayat 9-10 Ya Allah beri kesempatan Ya Allah Ya Allah Untuk mengerjakan amal soleh lagi Kami ingin bekal ya Allah Kami ingin bekal ya Allah Kenapa Anda tidak menyiapkan itu semua Kami ingin kembali ke dunia 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 Kami ingin kembali ke dunia